Bapak, anterin anaknya ya. Ini mama juga anterin anaknya. Aisah Rani nekat penjarakan dua orang ini karena kakaknya sehari nih. Tapi kok gak berani pada seorang Lauren dan Julika Nego. Benarkah karena ada bukti? Kehidupan sehari ini benar-benar ditelanjangi dalam beberapa minggu ini. Sehari ini merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas dan disimak. Lebih-lebih setelah beberapa minggu ada pengakuan dari seorang pria bule asal Belanda yang bernama Lauren. Hingga hal yang bersifat positif pun dan apalagi hal yang bersifat negatif berkaitan dengan sehari ini. Reno Barak dan keluarganya termasuk adiknya dan sang manajer selalu dibahas dan dikonotasikan dengan hal-hal negatif. Namun terkait hal tersebut Aisah Rani menyadari bahwa aksi mereka itu memang masih saja dinyinyir. Ia mendapatkan laporan dari beberapa orang dekatnya tentang nyinyiran yang diterima sahri ini di sosial media. Merespon kejulitan warganit Aisah Rani pun buka suara. Berbuat baik dinyirin, berbuat nggak baik apalagi gitu ya. Kembali lagi ke penilaian manusia berbeda-beda. Ujar Aisah Rani Nyinyiran itu pertama kali didengar oleh Aisah Rani dari orang-orang terdekatnya yang merasa kesal karena tudingan terhadap inces. Banyak yang bertanya Banyak yang kasih info Banyak yang geram Banyak yang kesal Apalagi orang-orang terdekat Lanjut Aisah Rani Meski demikian Baik Aisah Rani maupun Sahrini tak mau ambil pusing Mereka tak mau menanggapi Lagi cibiran dan nyinyiran dari haters tersebut karena merasa tak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin aku bukan yang bilu Ya Yang apa-apa aku tanggepin reaktif Langsung bereaksi Setelah bertambahnya umur Anak-anak tambah besar Petuah-petuah mama tuh bilang Nggak ada gunanya Rani menanggapi hal itu Aku sih nggak pernah bilang Haters ya Ucap Aisah Rani Sama seperti sang kakak Aisah Rani juga menyebut inces Haters hari ini tersebut adalah fan yang tertunda Kita sih selalu istighfar Inna lillahi wa inna ilahi ronyun Karena semua nggak bener Semuanya hok Untuk apa menanggapi hok Katanya Terlebih menurut Aisah Rani Sejak dulu kakaknya tak pernah menanggapi Hal-hal negatif Dia tak mau berkomentar untuk hal-hal Yang nggak penting kayak gitu Imbuhnya Benarkah demikian guys Hal senada juga Diutarakan sehari ini Di satu kesempatan wawancara Dia mengatakan Aku tidak ada waktu Untuk menanggapi hal-hal seperti itu Karena yang mereka bicarakan itu Tidak benar Aku tidak seperti yang mereka sangkakan Menanggapi hal-hal negatif sahri ini Dan timnya lebih berfokus Untuk membantu memberikan APD Atau alat pelindung diri Kepada tenaga milis Yang berjuang melawan COVID-19 Namun Siapa sangka guys Di masa lalu Ternyata Tidak tahu siapa mereka Setelah dimasukkan ke penjara Dua hitter tersebut menyesal Mereka mengaku Kesalahannya Mengakui kesalahannya Dan meminta maaf Kepada sahri ini Setelah itu Keduanya Kedua hitter tersebut Kemudian Dibebaskan oleh sahri ini Kendati demikian Pelantun lagu sesuatu itu Mengimbau Supaya Warganit lebih berhati-hati Dalam berkomentar Pasalnya Sahri dan timnya Tak segan-segan Untuk memenjarakan Warganit yang berkomentar Kasar terhadapnya Nah Ini sebagai contoh Jadi jangan sampai rani Manager sekaligus Adik sahri ini Nanti anda masuk penjara Aku melihat komen Yang dipeg di depan Misal terlalu kasar Sekarang sudah ada Undang-undangnya Semua dikliping tuh Sama rani Di capture Di proses Pungkas sahri ini Rani pun membenarkan Pernyataan kakaknya itu Selalu aku baca Satu-satu Kalau misalnya Terlalu kurang ajar Aku capture Aku kumpulin Langsung kuserahkan Kuih Bang Hotman Karena kerjaanku Masih banyak Jadi aku klipin aja Aku cari datanya Nanti diurus Jelas Aisah rani Kala itu Namun ternyata Berbeda guys Pada sekarang ini Pengakuan Dari Lauren Tentunya Menjadi opini Yang negatif Terhadap Sahri ini Dan keluarganya Termasuk suaminya Karena Lauren Digadang-gadang Diisukan Sebagai Sungung daddy Bukan Sekedar cuma Ayah angkat Ayah angkat Hal ini Tentunya Lebih Membuat Sahri ini Atau Aisah rani Sang manager Sakit hati Terkait Pulang Laure Yang sepertinya Tak bisa Dikegang Begitu pun Tiba-tiba Tiba-tiba Muncul Juli Kengigo Yang seolah-olah Membagaikan Petir menyambar Di siang Bolong Dia dengan Terang-terangan Menyebut Bahwa Sahri ini Menjalin Asamara Dengan Lauren Sampai-sampai Dia mengatakan Bahwa Kemungkinan besar Karena Sahri ini Ketika itu Masih single Dia Wik-wik Dengan Lauren Jadi Hubungan Lauren Bukan Sekedar Ayah dan anak Dengan Sahri ini Tapi lebih Kata Julie Kengigo Benarkah Demikian Kira-kira Bagaimana Menurut kalian Guess Apakah Memang Benar Sahri Dan keluarga Yaitu Adik sekaligus Manajernya itu Sudah Membosak Sudah Mengikuti Petuah Sang Bunda Sang Mama Untuk Tak menggubis Hal-hal Yang Tak Menuntungkan Dirinya Walaupun Hal itu Tentunya Mendiskreditkan Dan Menggiri Isu Negatif Menggiri Opini Negatif Terhadap Dirinya Tapi Tapi Sahri ini Dan Saya Sarani Cuek Benarkah Demikian Jadi Tunggu Komentar Komentar Kalian Kira-kira Bagaimana Menurut kalian Guys Jadi Ya Komentar Like Dan Subscribe Terima kasih Telah Menonton Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati